Selamat pagi bersama saya Chris Santi di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa tentunya PJ Gubernur Jawa Barat meninjau pengerjaan terowongan Tol Cisumdau di Desa Cigendal, Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang pada Rabu Malam. Dan saat ini terdapat dua terowongan di sisi kanan dan kiri Tol Cisumdau yang tinggal beberapa puluh meter lagi selesai dikerjakan. Di Dampingi Kapolres Sumedang, Pejabat Pemprov Jabar, Dinas Perhubungan dan Unsur Terkait, Penjabat Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan meninjau proses pengerjaan proyek terowongan Tol Cisumdau di Desa Cigendal, Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Rabu Malam. Iryawan mendengarkan langsung pemaparan mengenai pengerjaan dua terowongan dari Kepala Satker Tol Cisumdau, Wida Nurfaida. Pembangunan terowongan di Jalanto, Pencubung, Cilenyi, Sumedang, dan Dawuan ini hampir selesai. Namun pengerjaan terkendala faktor geologis tanah atau banyaknya bebatuan besar yang menyulitkan penggalian menggunakan alat berat. Pejabat Gubernur yang didampingi Unsur Muspida pun melihat langsung ke dalam terowongan untuk mengetahui sejauh mana proses pengerjaannya. Kedua terowongan ini nantinya memiliki panjang 472 meter. Sisi kanan tinggal 50 meter lagi selesai. Sedangkan bagian sisi kiri baru tergali 160 meter. Ada 6 sesi pengerjaan Jalanto Cisumdau ini. Saat ini baru 3 sesi yang selesai dikerjakan. Pada Juli 2019 diharapkan tol ini dapat digunakan masyarakat. Jalan tol, biasanya terowong ada MRT, ada kata kulit biasanya. Jadi ini terowongan pertama aja karya bangsa. Insya Allah jalan ke bulan ke depan akan bisa dipintaskan. Khusus terowongan. Yang lain-lainnya tentunya ada beberapa seksi untuk khusus undau. Yang jelas target 2020 sudah selesai. Jadi insya Allah beberapa tahap-tahap-tahap akan dilaksanakan oleh teman-teman baik-baik dari pemerintah maupun swasta. Sehingga kita harapkan sesuai dengan target yang lain-lain 2020 akan bisa dilanggungi ke tahun khusus undau. Kalau di terowongan faktor cuaca gak mempengaruhi jelas. Cuma kondisi geologis tanah yang mempengaruhi cepat atau lambat karena proses. Tadi kalau kita reguleri aja per hari kurang lebih 1,2 sampai 1,4 pengelian. Sedangkan sekarang dengan kondisi kemarin ada kondisi tanah yang agak sedikit bermasalah itu sekitar 50 per hari. Tapi sekarang mulai terlewati insya Allah kita mulai dua arah juga supaya cepat. Jadi kita disini udah mulai di outlet, di inlet kita juga sudah mulai. Nanti kalau lihat dari sisi ini sampai mulai. Nantinya jalan tol Cisum Dawu ini memiliki panjang 63 km yang menghubungkan Bandung, Sumedang, dan Dawuan Majalengka. Jalan tol Cisum Dawu diklaim akan memiliki keindahan berbeda karena melintasi area pegunungan dan air terjun alami di kawasan Sumedang.